Selamat malam GM, selamat malam para Masar dan semua peserta live streaming bersama GM Rony Rianto. Malam ini sudah ada 9 antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain tuan bicara dan penanya, mik peserta mohon di mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Cecilia Surabaya. Mbak Cecilia, silakan. Ya, selamat malam GM. Selamat malam. Ya, ini saya berdua testimoni dan agak banyak pertanyaan ini. Ini testimoni nomor kemarin rezeki toko ya. Jadi memang GM setelah bulan Februari-Mart itu, setelah saya ke inisiasi itu, inisiasi aja GM ya itu belum meditasi. Belum meditasi sama, setelah itu belum sama sekali saya lakukan. Karena waktu itu saya memang Januari-Mart itu saya upload barang. Tiga toko itu saya upload barang itu. Jadi saya putus 100-100 produk. Jadi kalau misalnya kalau meditasi itu kan jam-jam kenap. Jadi kan saya mikir, aduh saya harus kejar keput untuk upload barang. Jadi saya belum afirmasi, meditasi, pusher belum sama sekali. Tapi saya setiap minggu inisiasi. Tapi memang GM, ketika saya bedanya inisiasi dan tidak itu luar biasa. Jadi setiap minggu itu saya dapat omset juga gitu. Jadi antara 200 ribu. Jadi nggak setiap hari, cuma tiba-tiba ada orang datang gitu pesan-pesan di tokopedia saya itu 300 ribu. Terus minggu depan 200 ribu. Jadi signifikan gitu. Jadi saya pikir, ini dengan inisiasi saja dalam selama seminggu. Kadang-kadang saya itu inisiasi itu seminggu, seminggu dua kali, seminggu sekali gitu. Tapi dengan inisiasi itu, jadi lancar GM. Ya nggak terlalu banyak-banyak, sejuta, dua juta, nggak lah. Cuma saya bersyukur gitu. Hal-hal kecil saya bersyukur. Lalu kedua waktu itu bulan April, Mei gitu ya. Waktu-waktu-waktu saya memang belum kerja poperti, belum kerja hanu. Cuma saya hanya ikut Zoom saja. Belum meditasi, afirmasi booster belum sama sekali. Terus saya cuma beberapa kali lah booster gitu. Terus saya ini juga resim ke gereja. Jadi memang GM, untuk yang para praktisi yang mungkin ini apa, yang karena kok afirmasi bula-balik kok nggak berhasil ini, memang harus digabung dengan kombinasi dengan ke gereja ikut misal ekaristi. Jadi itu kegunaannya hosti. Jadi kita ketika Romo menginisiasi untuk terima tubuh dan darah Kristus itu, sudah ada kekuatan untuk rezeki lancar. Jadi kegiatan GM, jadi setiap hari omset ada. Untuk Toko ada, di Tokopedia ada gitu, hampir setiap hari. Bahkan kemarin itu sempat dapat PLT, ada pemerintah 500 ribu itu, dan juga kokosan juga ada yang ngontra. Jadi kegiatan sampai sekarang rejeki nggak, nggak putusnya GM. Itu berkat ke gereja put-komuni. Jadi itu buda dan darah Kristus. Jadi ketika Romo menginisiasi darah Kristus, anggur berupa darah Kristus itu, buangnya tiga kali kita doa minta kelancarin kerjegian. Habis itu ketika komuni, berupa hosti itu, Romo-Romo memberikan inisiasi itu, juga kita minta rezeki aja. Terus sebelum, saya kan jam 6 sore itu, jam 6 sore itu mengisah, jam 5 itu saya, saya jam 5 berangkat ke gereja, terus tangan kecepatan saya hanya ini, di Pieta, jadi Yesus, apa, Bunda Maria menopang Yesus kita, Yesus meninggal gitu. Saya pegangkan Yesus, Yesus menyalakan rezeki saya. Dia lancar, sampai selang lancar. Jadi memang harus komunasi, antar hosti itu juga, karena ketika dormofles itu, sama Bapak saya kan ngomong, nak kamu harus ikut hosti, ikut komunis setiap hari, agar rezeki mau lancar. Bapak saya kan aku punter, jadi setiap hari pasti selalu ada, dengan ikut gereja. Jadi harus dikombinasi seperti itu. Apalagi kalau punya kita informasi, bocor itu kan aduh, capek yang GM ya, itu harus dengan komunis. Lalu testimoni kedua GM, itu foto-foto GM. Jadi rumah saya ini tuh susate, terus rumah saya tuh susate, dan dindingnya bocor GM. Jadi saya harus pakai dua ember. Saya kalau tidur dengan, enggak ada fotonya GM, aduh sakit semua sebenarnya saya. Jadi pernah GM itu, saya pernah waktu itu, ada satu kali saya lupa. Lupa, enggak lupa, enggak pakai fotonya GM, di samping saya, sama pendan. Itu saya kayak tidur di dimensi lain. Jadi saya sampai ketindian, terus ada, kayak gitu, aduh, kok saya tuh kayak tidur di dimensi lain. Akhirnya saya ngomong, minta-minta tolong gitu, untuk bisa bangun, ngelak gitu, langsung saya pegang fotonya GM. Langsung saya ambil, di lemari GM, lemari itu, mengambil pendan sama fotonya GM itu, langsung enak tidurnya. Dan itu memang, GM pernah mengajarkan, kalau rumah-rumah kayak, bocor, dinding lembab itu, banyak jinsetannya. Emang benar GM. Itu benar banget. Jadi kalau enggak ada fotonya GM, aduh, gila, enggak bisa tidur. Bahkan waktu seringkali gitu, kayak, 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 kayak kebebasan marah gitu. Terus emang, sudah kamu taruh fotonya GM, di kepala. Sudah kayak tenang gitu, tenang. Saya juga, kadang-kadang kan ada praktisi, beberapa praktisi yang enggak bisa tidur. Itu pakai fotonya GM bagus gitu. Itu, saya pakai foto-foto lama GM ya. Nah, beberapa hari, jadi serangan di rumah saya banyak. Memang saya kerasa gitu. Badi-badi itu, saya bangun itu, waduh, ini di dadar nyerang. Itu saya pakai fotonya GM. Terus, di kaki nyerang. Itu berapa kali kaki serang, bulan-balik. Kesakitan kita ya. Waduh, sampai saya tuh, sekakinjil. Kakinya fotonya GM itu, udah, pokoknya mereka pasti perang lah. Pasti perang lah gitu. Itu foto lama GM. Bahkan pernah waktu ketika, tahun lalu itu GM, itu saya kan frame fotonya GM. Yang baru-baru, yang tahun lalu itu. Tiba-tiba itu, Jinnya tuh nyambak, nyambak rambut saya. Gila reaksi kok. Kok aneh ya? Luar biasa ya kok. Manya Jin pada takut sama GM gitu. Fotonya Jin. Nah itu, kemarin tuh, baru kemarin nih GM. Saya tuh, anu, frame saya, sampai gini, kok aneh ya, kok bulan-balik ini kok. Kakinya saya diserang ya gitu. Padahal saya tuh udah pake fotonya GM lama gitu. Fotonya yang lalu lama gitu. Terus baru, oke, saya coba-coba kamu screenshot, kamu screenshot semua fotonya GM di YouTube. Yaudah, saya screenshot game. Saya screenshot itu, saya screenshot, saya tuh, saya foto-foto, foto itu saya, enam, enam lembar. Saya foto itu, saya print semuanya. Udah, abis itu saya print, saya tempelkan itu. Saya tidur itu di sampingnya fotonya GM itu. Buji Tuhan, gak ada serangan sama sekali. Jadi, sampe gini, berarti aku nih harus, apa, harus ke print setiap minggu, harus ke print. Kayak gitu. Serang, agak karun. Aduh, enggak lah, sampai, aduh, buji Tuhan ada GM gitu loh. Makanya ada melindungi saya. sampe sekarang pun saya, kalau, foto-foto GM itu kayak dari, dari kepala sampai kaki itu anget. Dan itu kayak, apa, apa, si jiflet, ini ya. Udah kalau gak salah. Gitu ya, ya. Iya. Jadi, masing-masing orang kan punya misinya beda ya, Bu, iya. Kemungkinan itu misi Ibu, sering foto, apa, sering nge-print foto. Iya. Foto saya, karena, Ibu tinggalin di Sidoarjo ya? Enang gak, Gem? itu sebelah mananya, tunggu langin, apa namanya, yang Lumpur Lapindo? Ah, gak jauh, Gemakan, Gemakan. Berapa kilo? Katakanlah, hampir 30 menit deh. Tapi masih area Sidoarjo kan? Enggak, perbatasan antara, perbatasan antara, soal bayi Sidoarjo. Jadi, ke Cito itu loh, di area Cito. Di area Maru? Oh, di area Maru itu. Cito. Iya. Jadi, bisa dibilang, apa ini, termasuk ini juga sih, rahasia juga sih sebenarnya. Oh gitu ya? Bocaran dikit ya, bocaran dikit ya. Iya. Bisa dibilang, Indonesia itu kan unik ya, Nusantara itu unik. Iya. Pulau-pulau itu memiliki, kayak pusat-pusat kekuatan, gitu ya. Pusat-pusat kekuatan alam yang dahsyat. daerah Sidoarjo, nyambung ke Surabaya, mendukungnya sama kejayaan sih. Seperti itu kan. Iya. Ya, harusnya afirmasi untuk, untuk rejeki, kejayaan, kesuksesan, kalau disitu kan dahsyat banget mestinya, seperti itu. Itu sih, Bu. Jadi, setiap minggu saya foto, anew, print foto GM banyak itu ya, ya. Ya, mungkin gitu misinya seperti itu mungkin. Seperti itu ya. Ya. Kan, Ibu, merasa kan, masih nggak lakukan kayak gitu. Sampai sana, foto saya disamping GM ini, pasah banget kok. Angat banget badan saya. Ya, karena masing-masing orang beda, itu misinya kan. Jadi, mungkin untuk yang lain, nggak seperti itu. Tapi khusus Ibu, seperti itu gitu. Karena ada hubungannya dengan tempat itu kan, di daerah situ, antara Surabaya dan Sidoardio gitu. Karena berapa kali saya datang ke sana, ya seperti itu vibrasinya gitu kan. Ada hubungannya sama, sama kejayaan, kesuksesan, kekayaan, rejeki, tempat itu, di sana itu. Gitu. Gitu. Jadi kan, kelihatannya sepele, tapi ternyata, itu kan, penting kan. Sepele tapi penting kan, Bu. Gitu jadinya. Iya. Sangat dasyat, jadi itu seringkali saya, eh, tiba-tiba marah. Gm. Sudah, kamu kan, ayo, tempel-tempelan fotonya Gm. Eh, solusi positif, negatif, solusi yang jaksana, Gm. Sangat jaksana. Dan pinter, dengan seketika. Ya, kayak gini ya, kayak gini, kayak gitu. Dari fotonya Gm aja, saya tempelkan di kepala. Jadi kayak, kalau saya di hotel, mungkin dia pergi hotel, saya selalu bawa fotonya Gm. Kemana pun, gak bisa Gm. Aduh, gila, serangkan ini banyak banget. Apa esat besoknya. Jadi kan, masalahnya gini kan, sebenarnya karena, kondisi dunia udah sangat gelap ya, dimana-mana sangat gelap kan, otomatis, kalau mereka gak punya proteksi, dan gak peka, kesannya kayak, bebal gitu ya. Tapi kan, tetap aja masuk ke badan kan. Bukan berarti gak berasa itu aman, enggak loh. Gak berasa itu karena memang, udah sama-sama, hitam sama-sama kotornya, pas setan masuk, gak berasa karena memang udah, seperti itu kondisinya gitu. Tapi begitu kita melakukan pemurnian, pemurnian ada yang kotor dikit kan berasa, gak nyaman gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu Bu, logikanya. Bukan berarti, aduh, belajar kira kok malah, banyak setannya bukan seperti itu. Justru setelah, setelah pemurnian, ada aura kotor dikit, pekaan berasa gitu kan. Itu kan jadi kayak, tahu sinyal bahaya gitu, kalau harus cepat proteksi, atau cepat doa ke Tuhan. Justru orang yang, gak pernah melakukan pemurnian, secara, secara spiritual itu kan, ya, udah, banyak setan yang masuk sebenarnya. Kayak jin siluman itu, banyak yang masuk kan, ke badan dia. Cuman kan gak berasa, kayak kesannya kebal gitu kan. Gitu ya, tau-tau ntar, sakit-nyakit lah, yang pikiran aneh lah. Ya, kayak gitu lah. gitu. Itu yang bantu banget itu. Karena gak langsung. Maka selugian fotonya, lu harus biasa dahsyat. Kemungkinan itu mesti ibu disana, karena, yang saya tahu, si Diwarjo itu, bisa dibilang, tempatnya kekayaan, kejayaan, kan seperti itu. Apa ya, mau ngomong cuman rahasia banget sih, saya gak bisa buka terlalu, terlalu ini apa, gak bisa terlalu, terlalu bulgar ya, di sini ya. Jangan, jangan lagi ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Soalnya, kali mau ngomong, kayak terkunci sih menurut saya. Cuman itu aja sih, kira-kira seperti itu. Anu, saya ini nanya, saya ini kan, saya buat toko online, anu, hampir, hampir dua jam ini, saya punya empat toko, hampir dua jam ini, saya pegang peng HP, tempatnya saya kena radiasi, ya, itu mata saya merah, dan itu sempat ke dokter mata, itu gini, ibu Anu, harus pakai 20 menit, 20 menit berhenti, terus kegiatan lainnya, terus Anu, mulai lagi, jadi saya begitu. Terus gini, saya kan hampir dua jam, itu peng HP, jadi, saya ini bisa gak, merasih afirmasi gini, aku niatkan selama, tiga atau lima jam penuh, menggunakan kuasa selebih, dan kuasa urapan, kehadiran Tuhan Yesus, untuk memproteksi kedua bulan mataku dari radiasi HP, memperbaiki kelainan refraksi pada mata selinder dan minus saya, memperbaiki dan menormalkan kelainan refraksi pada mata selinder dan minus saya, memperkuat kerja pupil, retina, dan kornea mata saya, otot-otot, secara sosial mata saya, dan memproduksi kerja air mata saya, memperbanyak, dan memproduksi kerja air mata saya, sehingga semuanya sekat satin tinggi, gimana kayak, bener? Bisa, bisa, seperti itu, jadi, vibra, apa, radiasi dari HP, itu kan, emang ini sih, emang bener itu, pengaruh ya, pengaruh ke, mana, ya adalah artikel tentang itu, radiasi dari HP, emang harus dinetralisir, bisa dengan afirmasi seperti itu. Nah, itu kan, dokter itu, lalu kasih, itu kamu berlisung-lisung sama senfres, jujur game, itu habis 1 juta, aduh, aduh mati, saya terol senfres, saya teteskan 3 kali, habis kaya-kaya saya hitung si game, habis 1 juta, habisnya kamu lihat USB itu game, akhirnya saya pakai gini game, saya pakai, jadi nanti setiap 20 menit, itu saya pakai, air blessing yang saya afirmasi dari, afirmasi nya GM itu, itu saya sepanjang 2 aslap, lalu saya, saya, apa, saya, saya tembakan ini, tembakan di air mata, di, di, di mata saya, lalu saya afirmasi itu, bisa game ya? Bisa, 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 bisa seperti itu. Lalu ini game, ini kan, bisa gak game game, kapan-kapan hari, jarkan saya copy, saat ini kan, dulu yang dulu, itu kayak, dulu pernah game, menang ajang copy saat, saat ini tanpa kita membeli produk, bisa gak game? gimana gue bilang? Copy saat inti. Jadi kan, inti sari, inti sari jad dari itu, bisa ekstraksi, ekstraksi seperti itu, contoh gini ya, vitamin C dari jeruk, kan ibu bisa, niat untuk ambil inti sari nya yang positif ya, inti sari, inti sari yang positif, yang, dari, buah jeruk, tapi jangan ditunjuk ke produk itu, kalau produk itu mengandung orang kotor, bahaya bu. oh, jadi harus buahnya langsung ya, bilberry gitu ya, bilberry itu harus buahnya langsung gitu. Sebentar ya. Cukup minta Tuhan aja, minta bantuan Tuhan, contoh, langsung aja afirmasi Tuhan Yesus Kristus, aku ingin inti sari dari yang positif-positif gitu ya, yang mengandung gisi vitamin, mineral, pada, contoh, pada buah jeruk gitu kan, itu bisa disarikan ke, apa namanya, bisa diekstrak kan, diekstrak. Mata saya gitu ya. Seperti itu, tapi nggak usah nunjuk jeruk apapun, atau digambar, nggak perlu sih. Oh, jadi, jadi saya ingin, sepanjang ngomong kopi saat ini, buah bilberry gitu aja, jadinya. Iya, buah, buah blueberry yang inti sari, apa, inti sari-nya, positif, mengandung, apa namanya, mengandung energi untuk menyembuhkan mata, gitu ya, atau gisi yang dibutuh, gisi vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh mata, direkstrasi gitu kan, untuk, dan itu, apa namanya, terekstrasi, dan, memenuhi, karya mana kan gitu, untuk, untuk ini, untuk memulihkan kan gitu, Oh, gitu. Nah, cuma kan untuk yang seperti itu, kadang-kadang kalau berlebihan, risiko juga gitu kan. Nah, tapi bisa sih dibuat, apa namanya, dengan kadar ya, kadar ekstrasi yang aman buat tubuh gitu, buat tubuh, buat organ tubuh yang, yang aku inginkan, nah itu, ya aman sih, tinggal ditambahin aja afirmasi seperti itu. Berarti, saya, tidak jauh menanyikan, buahnya atau produknya, nggak usah itu, saya, kalau yang digambar itu ada aura kotornya, ada jenisnya, nanti masuk, nanti. Oh, gitu. Paham kan ya, Bu, ya. Lalu ini lagi, lagi, saya ini kan komat kamit, untuk tiga kuasa, ini kalau punya, saya ngejakan gitu, ngejakan apotan barang itu, nah sepotan, saya bisa nggak ngomong gini, aku niatkan menggunakan, kekuatan kuasa, kuasa sabit, dan kuasa rezeki, Tuhan Yesus, Tuhan Hadrat, Tuhan Yesus, untuk memoteksi, dan meningi bola mata saya, dari radiasi HP, bisa ambil komat kamit, bisa nggak game-game. Kan saya kan, komat kamit nggak kuasa tuh game, untuk memperti semuanya gitu tuh, komat kamit kan bisa nggak game-game? Bisa sih, tapi untuk yang, api suci violat, nggak diarahkan untuk apapun ya, Bu, ya. Cuma ditingkatkan aja. Oh, ya. Saya nggak menggunakan kuasa rezeki, kuasa rezeki, yang digunakan, kuasa rezeki, sama kuasa salib aja. Oh, ya. Itu aja. Terus, ini saya tanya, itu kan karena ini, ya, Pak. Kejadian papan saya, meledak bola matanya, karena kena glukoma, katarak gitu. Karena waktu itu ya, sering melihat, layar komputer kan. Terus, kayak, barang-barang kecil itu, saya jadi, kemarin saya tanya game ini, saya takutnya hal lagi itu gitu. Matilah bola mata meredak, aduh, gila itu habis berapa itu GM. Terus ini GM, saya juga nanya kan, pada pembersi iklan, kemarin saya tanya, GM yang memberikan afirmasi ke saya, itu kan, kata-kata mengacak-ngacak. Lalu saya gunakan gini, aku niatnya, selama 24 jam penuh, menggunakan kuasa, kemurapan hadirannya Tuhan Yesus, untuk mendeteksi, memusnahkan, menghancurkan siap permane, sepunah-sepunah, hingga ke seluruh sumber akar, bunyi pembiayanya, seluruh serangan-serangan jahat, seluruh serangan arokotor, yang menyerang setiap iklan yang aku pasang, memenuhi seluruh iklan yang aku tempel, aku sentuh, aku pegang, dan memenuhi seluruh berupa foto, dan data, informasi, promosi penyuluhan berapa lembar itu, hasil penyata iklan Facebook dan Instagram, Facebook di grup, properti, dan alamatnya, sehingga iklan yang aku pasang, dan diminati banyak orang, untuk membeli properti yang aku jual, hingga sepunah sepunya, kasar tertinggi, itu bisa. Karena kata-kata game, kemarin itu pengacang-nacak, dan saya ganti-ganti, kata-kata positif, bisa game-nya? Bisa, bisa. Terus yang untuk iklan itu bisa, untuk online, aku menerangkan, kalau 24 jam menurut, menggunakan kuatan kuasa, dan kuasa urapan hadirannya Tuhan Yesus, dan kuasa urapan hadirannya Tuhan Yesus, untuk mendeteksi, memusnahkan, menghancurkan secara permane, sepunah satunya, hingga ke seluruh sumber, akan benih pembiayanya, seluruh serang-serang, seluruh arwah kotor, seluruh yang menyerap setiap item, di toko Shopee, Tokopedia, yang aku pasang, dan serata informasi foto toko, online, pencinta berapa lembar, yang aku tepel, aku sentuh kepegang, saja itu bahan-bahan yang aku upload, di toko online Shopee, Tokopedia, setiap itemnya, aku terjual, laris dan penjualnya, bisa naik MZ-nya, yang aku upload, barangnya di semua di toko online, hingga sepunah satunya kasat tertinggi, itu bisa game-nya. Bisa, bisa po. Jangan lupa stamina ya bu, ya. Stamina game-nya. Ya, kalau stamina ngedrep, tetap aja nanti, afirmasinya sia-sia jadinya. Tapi game, saya kalau pakai kasat sepriki, dan kuasa rejeki, sama, ini game, saya kan, pakainya tiga kuasa, saya tuh, saya tuh pakai tiga kuasa, udah mau perbagi stamina saya, bisa gak game, kuasa tiga kuasa, saya perbagi tanpa ada stamina, latihan itu memang otomatis, tapi tetap harus ada, khusus stamina ya bu, supaya lebih powerful gitu. Kan sayang, karena, ibu afirmasi sepuluh kali rejeki, tapi gak untuk meningkatkan stamina satu pun, itu tetap jatuh-jatuhnya nanti terkuras. Jadi, stamina minimal sekali, gitu kan, afirmasi rejeki bisa kurang jadi lima, bukan sepuluh. atau rejeki cukup tiga gitu, bukan sepuluh. Karena kenapa? Karena stamina yang penting. Afirmasi 20 kali, rejeki tanpa stamina, itu nanti kan stamina akan terkuras, jatuh-jatuhnya, tercuma jadinya. Jadi, stamina cukup sekali, rejeki cukup tiga kali, itu udah, seperti ibu afirmasi rejeki 20 kali, 100 kali kan. Berarti nanti setiap kali saya pembersihan untuk online, apa gitu ya? Jadi, pembersihan tiga kali, stamina satu kali gitu, game ya? Ya, stamina cukup sekali aja. Oke, tapi nanti komat kapitnya apa kayak dia? Kuasa gitu aja, game ya? Yang salib sama, salib sama, yang rejeki. Kalau yang api suci, dia khusus, khusus untuk meditasi, ya betul, ya. Ya udah, ya gitu aja, GM. Makasih Mas Nyoman, gitu aja. Mohon berkatnya, GM. Tuhan memberkati. Baik, ini udah jam 10 ya, di sini, kita masuk ke tahap inisiasi, doa penjuran roh kudus, dan tahap inisiasi. Ya, B, inisiasi telah selesai. Inisiasi telah selesai, jadi semua yang, mendaftar inisiasi, maka, telah punya kemampuan, dikira ya, sempurna, tidak bisa, menggunakan kuasa-kuasa Tuhan, yang mengalir, pada, pada tubuh, bisa juga, menggunakan mata ketiga hati penerani, caranya cukup diniatkan saja. Ya, terus, kita, terus gimana caranya, ya itu, cukup diniatkan saja, maka kuasa itu akan, bekerja, otomatis. Nah, kita bentar lagi, praktek mata ketiga, sebelum mata ketiga, ini dulu ya, tingkatkan stamina tubuh, terus, yang kedua, yang kedua, untuk memperbaiki kemampuan mata ketiga, dan yang ketiga, orang rohani, untuk memusnahkan aura kotor, roh jahat, iblis setan yang, mengganggu mata ketiga ya, yang menghalusinasi mata ketiga. Jadi, tiga afirmasi itu wajib, sebelum menggunakan mata ketiga. Nah, terus caranya gimana, cukup. Jadi, semua ya, semua yang praktisi baru, yang baru gabung, setelah mendapatkan inisiasi, sudah bisa, afirmasi ini, seperti itu. pun semua praktisi baru gabung, yang, apa namanya, yang menerima doa pencuran roh kudus, juga sudah bisa, melakukan afirmasi ini. Kita coba, ya, kita coba ya. Untuk melingkatkan stamina, kita menggunakan, kuasa rejeki. Jadi, ulangi afirmasi yang saya ucapkan, aku niatkan, selama, lima jam, menggunakan, kuasa, rejeki Tuhan, hadirat, Tuhan Yesus Kristus, untuk, meningkatkan, stamina tubuhku, dari stamina yang berkuras, kecapean, kurang tidur, darah ketal, dan agar, stamina tubuhku, tahan, dari serangan, aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis, iblis, galaksi, apapun, iblis Jakarta, apapun, raja iblis, raja iblis, purba, galaksi iblis, raja iblis, purba, jagat raya iblis, yang menyerang, tubuhku, darahku, carap, dan otakku, dan kesadaranku, hingga stamina tubuhku, jadi sangat kuat, hingga sempurna, sebetulnya, tak tertinggi. Nah, berikutnya, afirmasi kedua adalah, untuk menyembuhkan kerusakan mata ketiga tinurani, jadi, kerusakan mata ketiga tinurani itu, sering terjadi saat terinfeksi aura kotor, atau saat tidak sengaja, scanning aura kotor, itu biasanya mata ketiga tinurani jadi rusak, kayak diacak-acak sama setan, nah itu perlu disembuhkan, dengan afirmasi caranya, kita menggunakan kuasa salib suci Tuhan. Ya, ulangnya, akhirnya masih yang saya ucapkan, aku niatkan, selama lima jam, menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki seluruh kerusakan, kehancuran, kemampuan mata ketiga ku, dan hati nuraniku, akibat serang-serangan segala kejahatan, kekotoran, serangan roh jahat, serangan jin, kodam, siluman, iblis apapun, dan, kemampuan mata ketiga, dan hati nuraniku, setiap saat, semakin, meningkat, semakin dasyat, semakin canggih, hingga sempurna, seutuhnya, rasa tertinggi. Nah, baru, afirmasi terakhir adalah, afirmasi perang rohani, untuk memustahkan, jin setan kodam, siluman iblis, yang, berusaha, mengacak-acak mata ketiga, ya. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan, aku niatkan, selama lima jam, menggunakan, kuasa, salib suci Tuhan, dirat Tuhan Yesus Kristus, untuk, mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan, sempurna, permanen, sebetulnya, kasta tertinggi, hingga ke, seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, intinya, seluruh orang kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis apapun, iblis galaksi, iblis jagad raya, raja iblis, raja segala raja iblis purba, penguasa galaksi iblis, raja segala raja iblis purba, penguasa jahat raja iblis, yang menyerang, merusak, menghancurkan, seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syarat dan otakku, seluruh kesadaranku, seluruh kuat atom tubuhku, dan seluruh kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, serta yang berusaha mengacak-acak, menghalusinasi penglihatan-penglihatan pada mata ketiga dan hati nuraniku, serta yang berusaha mengawasi, memata-matai, kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, jadi setelah selesai membaca afirmasi, otomatis kuasa bekerja sesuai afirmasi yang kita ucapkan, jadi kuasa itu mengalir, bekerja sesuai dengan afirmasi yang kita ucapkan, itu kenapa? Afirmasi harus detail, kalau tidak detail, kadang-kadang tidak totalitas, jadi harus detail, karena itu ada ayatnya, apa yang kita minta, akan diberikan, kalau kita mengetok, akan dibukakan, terus kalau kita minta roti, ya pasti akan diberi roti, tidak mungkin diberi ular, ada ayatnya seperti itu, itu kenapa afirmasi harus lengkap dan detail, tapi ada saatnya Tuhan mau ngasih, mau menunjukkan kemuliaannya, kemahakuasanya, kadang-kadang afirmasi cuma satu kata, sembuh, sembuh gitu, seperti itu, itu kalau Tuhan lagi berganda untuk memberikan semacam, apa ya, ngasih tahu ke kita, supaya iman kita itu meningkat gitu ya, supaya iman kita meningkat, supaya jadi saksi buat orang lain, kalau Tuhan penuh kemahakuasaan, penuh kemuliaan, tapi kadang-kadang yang seperti itu, bisa, bisa itu ya, ajaib seperti itu, kadang-kadang, bahkan kita, afirmasi itu harus lengkap, kadang-kadang seperti itu gitu, kenapa afirmasi harus lengkap, ya di situ kan sebenarnya, jadi orang itu harus cerdas, harus pinter ya, bukan, bukan cuman, apa, jadi orang males-malesan, cuman satu-dua kata, terkabul, nggak seperti itu, Tuhan nggak mengajar kita untuk menjadi bodoh, atau pemalas, kita, dia, bisa dibilang Tuhan, ngasih kita otak, ngasih kita logika, ya Tuhan pengen kita bertumbuh ya, bertumbuh, dengan kecedasan itu, dan kita pelajarin, hukum-hukum malam, kita pelajarin, segala kondisi alam, disitulah kita bisa dengan pengetahuan, kita bisa mengatasi masalah, kita bisa menangkal kejahatan, kita bisa mengatasi segala, segala, ya segala hal intinya, seperti itu, itu kenapa afirmasi kadang memang harus lengkap, harus lengkap dan detail, dan memang ada ayatnya apa yang kita minta, itu yang diberikan, kalau kita nggak minta, nggak akan diberikan, kan gitu, Nah, ada juga kondisi, kita afirmasi udah, udah lengkap, tapi, kayak, apa ya, kayak itu nggak terkabul gitu, sebenarnya, bukan masalah terkabul, nggak terkabul, bisa dibilang, Tuhan sedang punya rencana pada kita, jadi, Tuhan punya rencana pada kita, Tuhan punya rencana, dengan rencana itu, Tuhan mau ngasih sesuatu gitu ya, mau ngasih tahu sesuatu, mau memberikan sesuatu, nah, kita afirmasi udah, kayak gimana pun, itu kayak nggak berfungsi, atau nggak bekerja, atau nggak ada hasil, bisa dibilang itulah, istilahnya, memang kita punya salib, kan, yang harus kita pikul, jadi, penuh kuasa, penuh kuasa, penuh kajaiban, penuh musisat, tapi ada suatu kondisi, dimana, itu nggak bekerja, kuasa itu tidak bekerja, kuasa itu tidak, tidak menghasilkan apapun, karena, kita harus memikul salib, contoh, Tuhan Yesus sendiri kan, maha kuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat segala musisat, tapi pas misinya penyalipan, ya, tanpa daya disalibkan gitu, logikanya kan seperti itu, nah, kita pun sama, setelah mendapat pencuaran roh kudus, mendapatkan inisiasi, pemburnian, tubuh kultivasi dasyat, kuasa-kuasa dasyat, tapi kalau kita memang harus mikul salib, jadi, masing-masing orang punya salibnya sendiri-sendiri, beda-beda salibnya, sesuai, misi orang itu di dunia, kan, ya itu harus dijalankan, kadang-kadang afirmasi kita nggak mempan, karena kenapa, ya ada salibnya harus dipikul, seperti itu, jadi, itu ya, buat mereka yang udah afirmasi berkali-kali, udah secanggih mungkin, kok nggak jalan-jalan itunya, ya, bisa jadi, itu ada misi yang harus dijalankan, itu sebagai salib, kan, yang harus dijalankan, gitu, nah, dengan menjalankan misi itu, nanti kita tahu, apa yang, yang Tuhan kendaki kita tahu, dan ada saatnya, kita akan mengalami kebangkitan, dari, setelah penyalipan, kita akan mengalami kebangkitan, nah, disitulah, posisi kejayaan kita, akan kita capek, jadi, intinya sabar, gitu kan, afirmasi, lakukan sampai itu dikabulkan Tuhan, yang pernah berhenti afirmasi sebelum itu, dikabulkan, gitu ya, jadi, afirmasi sampai itu terkabul, gitu, cuman kadang-kadang ada afirmasi yang nggak jalan-jalan, karena ada misi di situ, ada yang harus bisa, apa, ada yang kita harus memikul salib, itulah pentingnya, kita sering, sering doa, ke Tuhan, doa ya, minta petunjuk, seperti itu, nanti kita akan paham, itu salib atau bukan, jadi, itu ya, jadi intinya, semua yang telah ikut inisiasi, yang kedua penjuran kudus telah dapat menggunakan kuasa Tuhan, cukup dengan afirmasi, cukup dengan afirmasi, maka itu akan terjadi, kita coba tes, tadi, merasakan kuasa, jadi, kedua telah patangan, saya menghadapkan seperti ini, tutup mata, niatkan, kuasa, rezeki Tuhan, yang dirat, Tuhan Yesus Kristus, mengalir pada, kedua telah patangku, ke seluruh, tubuhku, ke seluruh, darahku, ke seluruh, siarah, ke otakku, ke seluruh, kesadaranku, ke seluruh, cakra-cakra, pusat kesadaranku, ke seluruh, kuat atur tubuhku, untuk, memberikan vibrasi-vibrasi, rezeki, yang dahsyat, ajaib, yang moksisat, pada, diriku, dan kehidupanku, sehari-hari, nah, sambil tutup mata, rasakan, ada, energi, yang mengalir, dari kedua telah patangan, itu rasanya, seperti, hawa kesemutan, seperti, hawa hangat, atau hawa dingin, atau seperti tornado, atau seperti angin, ya, apapun itu, seperti itu, rasanya masing-masing orang berbeda-beda, sambil merasakan, kuasa yang mengalir, dari kedua telah patangan, mata tertutup, tetap santai, seperti orang mau tidur, niatkan, menggunakan mata ketiga, di dahi, caranya, cukup, diafirmasi saja, aku niatkan, menggunakan, mata ketiga ku, di dahi, untuk, merasakan, dan melihat, kuasa rezeki, Tuhan, yang mengalir, dari kedua telah patangan ku, seperti apa warna, dan bentuknya, cukup, apapun masih seperti itu, tunggu kira-kira, satu, dua, sampai tiga menit, dalam kondisi sesantai, mungkin seperti orang mau tidur, dilarang berpikir, supaya, otak berada pada, lembang otak alpha, seperti orang, tidur-tidur ayam, itu kan berada pada, gelembang otak alpha, maka akan muncul di otak, gambaran-gambaran telepati, itulah kemampuan mata ketiga. Terima kasih. Jika telah mulai melihat cahaya, atau warna-warna cahaya, atau bentuk-bentuk dari cahaya, dalam banyak bentuk, bisa tanyakan ke hati durani, caranya adalah, afirmasi seperti ini, hati nuraniku, diulu hatiku, tolong, berikan jawaban, padaku, apa yang aku lihat itu, itu apa fungsinya, dan jawab dalam bentuk tulisan, yang jelas, detail, yang dapat dibaca, di hati bangku. tunggu beberapa menit, akan muncul tulisan tersebut, juga kurang jelas, minta di nurani untuk memperbesarnya, supaya bisa terbaca, supaya bisa terbaca. selamat menikmati. selamat menikmati. malam GM saya, Maria Dian, dari Semarang, kalau mengenai, mata ketiga, saya masih gelap ya GM, tapi satu yang pasti, karena, saya berbahasa, raw GM. Jadi, kemarin saya juga, testi ya, tentang, karena kemarin kan kanker, tentang kanker, dan saya, di leher ya. Kanker gimana, lupa saya? Leher atau? Tiroid ya. Leher ya. Gimana perkembangannya, Ibu? Perkembangannya? Saya kasih afirmasi, anti kanker kemarin. Wah, ya, semakin, badannya semakin baik ya, cuman, cuman kalau, kalau soal volume, tumor tiroidnya kan, belum terlihat ya, GM, karena, saya sendiri kan, divonis, punya, hipertiroid, 6 tahun, jadi, tapi, untuk badan, saya, merasakan, tambah fit, tidak ada, keluhan untuk, ciri-ciri, saya, waktu, tiroid dulu, gitu. Berarti kan, ini, apa namanya, dengan, rajin afirmasi, lama-lama, kempes itu, biasanya. Kayak, kempes, kalau kanker, sama seperti itu. Ya, saya percaya, GM. Yang saya tanyakan, GM, saya kan, selalu berbahasa roh, itu, dimulai dari, setiap, GM, benturan roh kudus, sampai inisiasi itu, setiap, Jumat dan Sabtu, saya mulai, berbahasa roh. Sebelumnya, belum pernah, sebelum ikut, kira, belum pernah, berbahasa roh. Dulu, waktu, di, gereja, ada, pendalaman, iman juga, itu, hanya menangis, ya, dulu, waktu saya masih, belum menangis juga. Kalau gak salah, kan, seminar pembaharuan, ya, kalau gak salah, ya. Ya, sekitar, seperti itu. Nah, itu. Sekarang, menjadi pertanyaan saya, saya setiap hari, dua, tiga kali saya, bermeditasi, afirmasi, baru membuka HP, atau hanya membaca, aku niatkan itu, sudah, saya langsung meledak, mulut saya langsung, berbahasa roh. Berbahasa roh. itu, GM, saya kan, biasak jondok plus, siang, itu saya bisa selama, dua jam itu, berbahasa roh. Tapi, doa bosannya selesai, selesai kan, maksudnya, dari awal sampai selesai kan? Iya, tapi itu kan, dengan dipaksakan, maksud saya, saya itu, kalau berbahasa roh, kan mulut, mulut itu, berucap terus, tangan saya, bahkan bergetar. Nah, itu kan, saya membaca, dari kertas, saya butuh konsentrasi kan, karena saya kan, bergetar terus, seluruh badan saya, untuk membaca itu. Saya memang berusaha, makanya, kalau booster, bisa sampai lebih dari dua jam, karena kan panjang sekali. Booster itu, yang paling panjang. Berarti, bisa ini, sampai dua jam, yang kelengar juga, bisa ini, apa, bisa ke Tuhan ya, ke Tuhan, doa ke Tuhan Yesus, minta untuk, bahasa rohnya, selama booster, di stop, di stop, minta di stop, selama booster, doa bahasa, apa, bahasa rohnya, untuk di stop, supaya bisa, totalitas fokus, ke doa booster gitu. Karena, dua jam, lumayan gempor, kalau saya sih. Gak bakal, aduh, itu, bisa dibilang, itu cobaan, menurut saya, sampai dua jam begitu. Oh ya Tuhan, itu, ya, tapi kalau ibu menikmatin, ya silahkan, gak masalah kalau menikmatin, tapi kalau, kalau untuk yang sangat sibuk kan, bisa dibilang tuh, jatuhnya ke ujian, sampai dua jam. Ya, gitu bu. Sebenarnya sih, saya, menikmati, cuman, kan yang jadi pertanyaan saya, benar atau enggak, karena kan, saya pengen fokus, ke mata ketiga, saya jadi gak bisa kan, blank semuanya. Berarti doa, minta stop, untuk sementara, doa bahasa roh, itu pasti ibu gak pengen. Oh ya. Kan namanya bahasa roh, kan harusnya, pasti ibu, niat, minta ke, itu kan, ke, roh kudus kan, untuk berbahasa roh, kan, tapi kalau memang lagi gak niat, kalau itu muncul, kan harusnya, ini, kalau, apa ya, ibu gak niat, dan itu muncul, dan ibu gak putus, itu kan, harusnya bisa di stop, tinggal diingat, atau stop kan, jadi gak datang, dadakan, gak, kalau memang Tuhan, gak, lagi gak ada, apa namanya, gak ngasih nubuat, atau gak apa, kan harusnya itu stop, cukup di stop aja gitu, tapi kalau, apa namanya, kalau memang ibu minta, ya, gak masalah, tapi kalau ibu ngerasa, pengen fokus ke, mata ketiga, pengen fokus ke, afirmasi, ke doa, dengan bahasa roh, yang gak stop-stop, ya, ya susah juga gitu kan, makanya harusnya, bisa di stop, bisa di kendalikan, kan seperti itu, tinggal di ini aja, kayak mata ketiga kan, bisa di zoom, bisa di, berkecil, bisa di zoom gitu, oh ya ya ya, maksudnya begitu, ya, ya CM, ya, terima kasih CM, pertanyaan saya itu, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, saya, ya, 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 silahkan ibu, waktu, GM mengarahkan untuk, afirmasi tadi, dituntut untuk afirmasi, cakran mahkota saya kencang sekali, dan mulai terbuka, aktif ya, sangat aktif, sangat aktif, betul, terus, saya melihat, kuat atom, itu ada yang, perak, emas, sama kristal, di situ, tadi kan disuruh, untuk, itu mana itu apa, penjelasannya, saya disuruh tanya ke HN kan, tadi, terus, saya tanya, pertama, tulisannya masih, kok, 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 gak jelas gitu, lama-lama, tulisan itu membentuk, berhasil, gitu, berhasil, bener gak, bener gak ini, HN ku, berhasil, lama-lama tulisannya berhasil, itu banyak sekali, terus jadi besar, ya, berarti kan, maksudnya bukan berhasil-berhasil, itu lebih ke arah, kesuksesan, keberhasilan, berarti kan, pendidiknya ada, sama itu kan, keberhasilan, iya, mungkin, iya, makanya saya ingin tanya itu, apa gitu, saya belum, belum bisa mengartikan, terus, terus begini, tentang booster, selama ini, saya kan praktisi baru, masih mencoba-coba, kalau booster itu, ternyata kan, saya rasakan, ini, apa, energinya itu, sangat-sangat luar biasa besar, nah, saya pernah, booster jam 12 malam, saya setelah itu, semalaman, sampai pagi, gak bisa tidur, terus, booster, jam 8, malam, jadi saya mencoba, yang pas untuk diri saya itu, yang mana, jam 8 malam itu, saya juga, tidurnya jadi, mundur, jadi jam 1, baru bisa tidur, yang terakhir ini, saya booster jam, paling lambat, kalau gak bisa, jam 4, jam 6 pagi, nah, kayaknya saya cocok yang itu, karena setelah saya melakukan itu, saya kalau booster, itu 1 jam, ya, berantara-antara segitu sih, 1 jam, oh ya, terus, ternyata, tenaga, atau energi yang saya, hasilkan dari booster itu, bisa sampai 1 hari, untuk, produktivitas, kerja saya, itu saya merasa, happy, dan kalau ada, masalah-masalah, yang, itu tidak bisa men-trigger, dulu kan sebelum booster ini, jadi seperti itu, itu saya sering, ketrigger masalah, jangan jadi marah, jadi emosi gitu, sekarang, ternyata, tidak, berarti, saya memang cocok dengan jam itu, apa ya, seperti itu ya, Jih, bisa jadi seperti itu, jadi, pas pagi, karena, energinya dahsyat, itu jadi kayak, stamina-nya super kan, jadi energi gitu, pas, nggak mau, dapat energi, yang powerful, malah nggak bisa tidur gitu, kan gitu sih, emang gitu, booster dahsyat sekali, jadi, saya sarankan sih, semua untuk booster, nggak, booster sangat-sangat rugi, itu aja sih, itu pilihan sih, ya, cuma itu, DM, terima kasih, mohon berkatnya, ya, Tuhan memberkati, amin, ya, berikutnya, silahkan, izin DM, ya, silahkan, selamat malam DM, malam, ya, ini, saya perkenalkan, saya, Koyanate, dari Semaraja DM, ya, silahkan, Mungkin saya, agak, mungkin agak panjang, nanti DM, dari awal, saya, meditasi, tiga hari yang lalu, itu pada saat meditasi, seketika muncul, wajah, adik kandung saya, nah, kemudian, kemarin, kemarin, kebetulan, saya mencetak, logo, kira yang baru, terus, saya pasang di tembok, nah, kemudian tadi, sekitar jam tiga, itu ada telpon, dari penakan saya, bahwa adik saya, udah tiga hari, tidak pulang, gitu, saya tanya, di rumah, ada masalah, enggak, enggak ada masalah, terus, sudah dapat dicari kemana, kadangnya ditanya sama teman-teman, sama lingkungan di rumah, enggak ada yang tahu, itu piling saya, menyatakan bahwa, adik saya itu, tidak jauh dari rumah, gitu, karena mata ketiga saya, kan belum, belum ini, belum pon, kemudian, saya sempat, WA, Mas Wawan, mohon bantuannya, afirmasi apa yang, saya bisa gunakan, sebelum dijawab, oleh Mas Wawan, saya, berusaha, mohon, pada Tuhan Yesus, untuk bisa dibantu, menemukan adik saya, secepatnya, dalam keadaan selamat, kemudian, satu jam setelah itu, ada telpon dari ponakan saya, bahwa adik saya, sudah ditemukan, dibawa di rumah sakit, sudah tiga hari yang lalu, JN, kenapa itu Pak? nah itu, dikirim fotonya, sama ponakan saya itu, mengerikan sekali, adik saya ternyata jatuh, dari naik pohon, mencari, janur, janur aren itu, biasanya itu, untuk buat penjor, JN, kalau di Bali, itu jatuh, posisinya sangat mengerikan, adik saya itu, pada saat ditemukan, itu sudah, sudah dalam kondisi, tidak sadarkan diri, sudah tiga hari yang lalu, tidak ada yang tahu itu JN, kemudian digotong, kalau dari, dari posisi jatuhnya adik saya itu, mencari tempat, rumah saya, itu agak jauh, dan agak sulit, kemudian dari, dari rumah ke rumah sakit itu, juga jauh, saya tidak habis pikir, ternyata, saya mohon, apa namanya, melalui, afirmasi, dan doa, saya mohon, pada Tuhan Yesus, melalui foto itu, foto, logo kira itu, saya mohon, bantuan beliau, supaya, saya bisa dibantu, menemukan adik saya, dalam keadaan, selamat, ternyata memang, dalam waktu, satu jam itu, sudah, sudah ketemu, dalam kondisi seperti itu, sudah tiga hari, di, apa namanya, di, dalam kondisi tidak sadarkan diri, itu tadi, saya pakai afirmasi, apa namanya, puasa urapan, Tuhan Yesus, itu untuk menjamah, adik saya itu, supaya, apa namanya, raganya cepat sadarkan diri, kemudian, kembali, kembali sembuh, kembali sembuh, itu ternyata, tadi sudah sadar, oh, cepat itu ya, iya, cepat sekali, saya, 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 saya gak habis pikir juga gitu, itu luar biasa ini, Tuhan Yesus, sudah memberikan, petunjuk pada saya, saya kira, adik saya, sudah tiga hari itu, saya sudah, setelah dikirimi foto itu, saya heran gitu, dalam tiga hari, tiga hari, dalam kondisi seperti ini, ini gimana ini, saya heran-heran juga gitu, nah, kemudian, saya yang saya, saya tanyakan, itu, apa, 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 Tuhan itu, untuk memberikan penyembuhan yang, dalam, apa namanya, penyembuhan berjusat, ajaib, nyata, terjadi saat ini juga, gitu, dan berhasil kan, ya, berhasil ternyata, yaudah, benar berarti, yakinin aja Pak, yakinin aja, berarti kan, besok-besok, kalau bikin afirmasi, bisa seperti itu, ya, itu, itu yang saya pakai, nah, itu daya saya tadi, sebelum sempat dijawab, oleh Mas Hawan, itu, kalau Mas Hawan, sesuai dengan, begitu saya buka WA-nya, dijawab, oleh Mas Hawan, katanya, ada praktisi yang pernah, menemui, kasus seperti itu, gitu, saya jawab balik, terima kasih Mas Hawan, ternyata adik saya, sudah ditemukan, sudah dibawa ke rumah sakit, gitu, dan sudah sadarkan diri, ya, puji Tuhan Pak, ya, puji Tuhan, terima kasih CM, mohon berkatnya, untuk saya dan keluarga saya, ya, Tuhan yang berkati Bapak, ya, nanti abis ini, meditasi tiga kuasa, terus, nanti ada materi ya, materi, lanjutan yang kemarin, tentang, harus jati ya, baik, masih ada waktu dua menit, silahkan yang mau, bertanya atau testimoni, saya ikutin yang, yang dari, Ibu Komang Suartini, Ibu Komang, silahkan Ibu Komang, Ibu Komang, Ibu Komang Suartini, silahkan, Ibu Komang Suartini, Ibu Komang Suartini, terima kasih Pak Wawan, bisa didengar suaranya Pak Wawan, sudah, sudah, silahkan langsung, oke, terima kasih Pak Wawan, selamat malam, Green Master Roni, dan para, dan para master semuanya, begini, Green Master CM Roni, dua hari yang lalu, sekitar jam dua malam ya, tengah malam itu, saya terbangun tidur, merasa tangan saya itu, kayak tertusuk gitu, sakit ya, saya pikir, saya gigit apa, dan segala itu, tidak ada luka apa-apa, CM, dan setelah itu, tangan saya itu, kayak panas, dan sakit sekali, sampai saya tidak bisa tidur gitu, padahal, bisopatian saya harus ke Jogja, seperti itu, nah, akhirnya, kan saya agermasi ya, dengan, sampai dengan, CM yang berakhir itu, akhirnya saya bisa tertidur dengan terlelap, sampai hampir saya terlambat ke Jogja, seperti itu, nah, yang ingin saya mau tanyakan itu, itu benar-benar ada, hewan atau ada sesuatu yang lain ya, CM? Yang tidak kelihatan Pak, nyerang. Begitu ya, soalnya, pas di, di, dari manis saya itu, hanya itu saja yang rasanya sakit, dan panas sekali, gitu. Ada ini, yang tidak kelihatan nyerang Pak. Oh gitu ya, soalnya terus terang aja, pagi hari itu, saya, berencana ketemuan dengan kakak saya, di Jogja, dari, Magelang, nah, kakak saya malam itu, juga mengalami seperti itu, sampai, kakinya tuh, ngengkak gitu, sampai ada hubungannya ya, CM? Ada. Itu, kakaknya, udah praktisi juga Pak? Oh bukan, belum, belum berbaik, belum praktisi. Ada hubungannya, berarti. Oh ya, ada. Saya, sesyukur ya, artinya, setelah saya, apa, informasi itu, saya bisa terlelap tidurnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti ada sesuatu, artinya saya, itu menjadikan peringatan buat saya, selalu, apa ya, buat profesi ya, CM-nya. benar-benar Pak. Kadang-kadang serangan itu datang dari manapun kan, kadang ya, dari tempat Bapak, kadang di jalan, kan banyak, kadang-kadang di jalan, seperti itu, ya gitu lah, yang gak perlihatan tuh, kadang-kadang nyerang, kadang di, pas Bapak hampir ke suatu tempat, kadang seperti itu, untuk mereka-mereka yang gak merasakan, bukan berarti aman loh ya. kemungkinan udah kebal, karena gak pernah pemburnian, udah kebal, gak ngerasa apapun gitu. Tapi mereka yang pemburnian, biasanya peka. Pekka, untuk yang orang kotor, hal-hal negatif, mau masuk atau menyerang, terasa gitu kan. Itu kenapa pentingnya untuk proteksi. Kalau boleh yang kedua, tanggal 21 hari Sabtu nanti ya, selalu yang lalu, kita kan pernah, apa, afirmasi ke ginjal itu ya, GM ya. Iya Pak. Iya. Itu tuh hari minggu itu, hari minggu pagi itu, saya bangun, tinggal saya tuh, gel sekali, tapi saya bingung, kenapa gitu loh, gel sekali. Saya baru ingat, setelah beberapa saat, apa nih, gara-gara ada pengaruhnya dari, afirmasi itu ya, GM. Artinya gini, artinya gini, artinya afirmasi itu, membersihkan, atau, pikiran saya, ada suatu di ginjal saya, menjadi sakit gitu loh. Itu kenapa? Itu ya. Dua-duanya Pak, bener Pak. Dua-duanya membersihkan. Iya. Tapi yang kedua, ada kemungkinan ada batu ya, batu ginjal atau apa, pecah di situ. Oh gitu. Karena pecahnya masih agak gede-gede, mungkin dia, jadi reaksi ke badan kan, kayak pegel jadinya, kayak luka gitu kan. Berarti kan tambahin afirmasi, untuk menghancurkan, menghancurkan batu ginjal ya, menghancurkan batu ginjal, menghancurkan monstaka batu ginjal, hingga, hingga, ini apa namanya, kebutiran-kebutiran yang halus, yang aman buat, buat, yang aman buat tubuh gitu Pak. Yang aman buat tubuh, tidak menimbulkan efek samping, dan mengeluarkan sisa-sisa, sisa-sisa batu ginjal tersebut, melalui saluran pebuahan air gitu. Soalnya, kadang-kadang kalau pecahannya gede, ya lumayan, bisa bikin pegel, atau sakit, atau, kalau, istilahnya kalau lagi pipis, jadi kayak apa ya, kayak, persumpah juga. Kayak peri kan. Waktu itu kan ada testimoni juga kan, seperti itu. Iya, itu setelah saya afirmasi, siangnya sudah, nggak terasa lagi saya, siang. Kan suka melancar. Iya. Berarti udah lancar itu, udah keluar berarti. Oleh karena itu, maka setiap pagi, biasanya kan, setiap pagi, bangun titur kan, nggak satu gelas ya Pak. Sekarang tak tambahin, padahal 2 gelas lah, untuk, mengantisipasi. Terlalu banyak minum juga, bahaya Pak. Oh iya, tapi kan 2 gelas itu, berpahaya. Kalau, kalau, kalau ngerasa, badan masih enak, ya berarti masih aman. Seperti itu. yang namanya, yang mana, yang namanya batu ginjal kan, itu kan bisa dibilang, karena, kristal kan, kristal purin yang nyangkut di situ kan. Dan, ada kristal-kristal garam yang, seperti itu kan Pak. Bisa jadi, karena kurang minum, bisa juga ada kondisi khusus, kondisi tertentu kan gitu. Jadi, nggak, nggak selalu, karena kurang minum. Jadi, afirmasi kemarin sih, menurutku, menurut saya penting ya. Penting sekali gitu. Untuk orang yang nggak sakit, itu kan buat ini, buat jaga-jaga. Yang, yang viroles itu ya. Gimana? Yang namanya, viroles apa-apa ya, kalau nggak salah? Jaringan viroles apa? Tidak ada hal. Tidak paham saya, yang pinjal itu, karena, banyak itu jaring ada yang, macam-macam, gelembung-gelembung apa gitu. Lebih ke arah ini sih, apa namanya. Jadi, afirmasi yang buat gangga pinjal itu, bisa dipakai, untuk orang normal, dan nggak ada efek samping. Efek sampingnya sehat, makin sehat, dan lebih aman gitu kan. Kan nggak tahu, ada kondisi apa di pinjal. Jadi, afirmasi, afirmasi yang dikira, itu sebenarnya aman sih, buat orang sehat, buat jaga-jaga. Kayak, yang diabetes kan, bukan berarti, cuma khusus yang sakit diabetes, untuk orang, yang sehat, itu bagus, untuk jaga-jaga. Oke, terima kasih, CM, untuk, saran dan, nasihatnya. Mohon berkati, CM. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.